Hai baik kembali lagi dia jangkau menolak gesehat di Indonesia di season kedua dan kali ini benar-benar dikata Rafi Ahmad dan Nagita Slavina tadi bawah untuk kategori 400 meter putri ini juga akan menghadirkan persaingan yang cukup ketat Alek Halo tadi akhirnya jirayut berhasil ditaklukkan oleh Bastian ya Bagaimana nanti Mbak Yayu ini apakah cinta Laura tetap atau enggak ada yang lain nih aku aku terus nengaja lihat Nirina ya kali ini bisa bisa take over dilintasan dua dirinya ya ya cinta dilintasan tiga Flavio Xavier empat Anissa Aziza lima sayla isya enam dilintasan satu ada Gisela Anastasia Anissa Aziza juga tadi sangat mengancam awal ya cinta Laura ya langsung saja kita akan menyaksikan jalannya olahraga antetik dari nomor Woban 400 METER komentator ya kembali lagi kita kelintasan sudah bersiap-siap untuk 400 m putri atau wanitanya ini sudah ada cantik-cantik ya Anissa Aziza ya kemudian ini ada Flavio Zafira ya langsing semuanya pelari-pelari sehat ya juga cinta Laura ini badannya mengingatkan saya waktu muda ini Mbak Yayu siapa saya Oh udah agak berlalu ini nah lihat dong biar kita senior ya tapi badan makin kering Yes jaga kondisi buat kesehatan Ernest juga ikutan lari sekarang ikutan Mami Cell nah Mami Cell atau sih pengidolakan juga ya sesaat lagi kita akan saksikan 400 m2 dari bersedia iya wasit sudah bersiap-siap abah-abah start kita jongkok mereka Hai ya kita mulai kita lihat kalau menurut saya udahlah langsung aja dulu aja ke pastian tadi sehingga nanti tidak kesulitan lagi sehingga nanti tidak ketinggalan lagi Cinta Laura langsung aja ini dia Cinta Laura mengatur nafas tapi Mirina juga penuh ada Flavio Zafiro Mirina lihat tidak ya ya tiga pesan sesuai presisi sesuai presisi sekarang tinggal endurance nya ya Mbak Yayu ya ya kayaknya mereka ini dia juga jauh sama Cinta Laura selisihnya akan menjaga ini sulit ya 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 ini sudah dia ya ini kedua ini kedua ini watch Mirina nih Wow audisi pokoknya Mirina subil ya kita lihat apakah nanti di akhir memang Mirina bisa bisa menambah sprintnya tapi apapun itu kita lihat cinta juga stabil ya makin lepas ini saya bisa mencari-kari ya harus mencari cinta memberi semangat malah di hotelnya satu lagi karena itu timnya iya mereka masih ada estafet loh disini tapi kita lihat apakah nanti kita Laura kembali akan mempertahankan tampung ke topi itu memang kita Laura main musiknya timah ya kita masih senyum cinta yang satu lagi satu lagi satu lagi cinta Laura pertama kedua Mirina subil Mirina subil memang sih advantage daripada cinta lawannya karena dia kan tinggi ya jadi dia tinggi otomatis kakinya dengan konten iya lebih panjang iya lebih panjang juga banyak loh di masyarakat juga banyak sekali iya ini itu sehat event ini itu bisa menginspirasi iya betul carakat yang yang katakanlah keluarga yang anaknya yang menjadikan atlet kan ada contoh-contoh ya iya 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 di bulu tangis dan ini lihat